Intro Ini adalah kondisi di sekolah dasar negeri 06, Gugak Sare, kecapatan 9 Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo, Pasca, diterjang Banjir Bandang. Lumpur setebal 1 meter masih mengenangi ruang kelas dan halaman sekolah ini. Akibatnya, sebanyak 120 orang siswa di SD ini terpaksa diliburkan. Diak sekolah pun menganjurkan siswa untuk datang ke sekolah menggunakan seragam olahraga untuk dapat membantu membersihkan sekolah mereka. Namun karena sebagian besar siswa rumahnya juga terdampak banjir bandang ini, hanya tampak 4 orang siswa yang datang membantu. Sementara itu hingga Senin pagi, pulang warga desa Gugak Sare ini masih melakukan pembersihan material lumpur di dalam rumah mereka. Hingga berita ini ditelungkan sebanyak 35 kepala keluarga di desa ini masih mengungsi di ruang sekolah dasar yang berada di atas bukit karena rumah mereka belum bisa dihuni. Warga pun berharap adanya bantuan tenda dan tempat pengungsian yang strategis. Untuk data sementara hingga Senin pagi tercatat sebanyak 2 kecamatan di Kabupaten Solo yang terkena dampak banjir bandang, kecamatan 9 Koto Sungai Lasi, dan kecamatan 10 Koto di atas. Dari 2 kecamatan tersebut, 25 unit rumah rusak parah, 2 jembatan putus, dan 1 rusak berat. 1 kampung terisolir akibat akses jalan putus, 2 ekor ternak mati, dan 1 orang hilang, dan masih dalam pencarian. Setinggi apa airnya di rumah? Setinggi atap. Nah sekarang sudah dapat bantuan atau bagaimana bu? Belum ada. Untuk makan bagaimana bu? Untuk makan sendiri bagaimana bu? Makan tetangga saja ngasih anak. Ada berapa keluarga yang mengungsi ke sini? Banyak lah, 35 keluarga. Kecamatan ada 2 kecamatan di Kabupaten Solo. Kecamatan apa Pak? Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi, dan 10 Koto di Ate. Untuk sementara data-data titik dan data lain sedang diimpun oleh tim-tim asesmen. Jaminan hidup untuk 3 hari ke depan itu yang perlu kita atas sedikit dulu. Ada berapa posko pengungsian di BISD kan? Sementara ini setiap negari, negari pianggu, gugur sarai, itu sudah mendirikan posko. Dari Kabupaten Solo, Udi Sunandar, Ainews melaporkan.